Bosan, wajah yang itu-itu saja. Carilah pemain lain. Tak minat mau nonton, banyak sekali naturalisasi. Lebih suka nonton pemain lokal. Main, naturalisasi cukup. 2-3 orang sudah cukup. Ini sudah seperti bukan tim Malaysia. Orang yang sama, cara main pun sama. Tim Nas Malaysia baru saja resmi mengumumkan daftar sekuat mereka untuk FIFA Match Day, sekaligus ajang Piala Merdeka juga. Akan tetapi, banyak komentar pro dan kontra mewarnai pemanggilan para pemain Malaysia. Ada yang puas, ada juga yang merasa pesimis dengan para pemain yang dinilai masih sama saja. Seperti inilah komentar fans Malaysia. Daftar pemain yang mantap. Ketepikan perpecahan. Mari bulatkan dukungan kepada Harimau Malaya. Ini baru betul. Ketepikan seketika klub. Mari kita bersatu untuk tim nasional. Diakui FIFA, tidak ini. Kalau tidak diakui, buang waktu saja kirim pemain. Mereka bukan mesin. Membaca, banyaklah membaca. Kalau ada kejuaraan yang bisa menambah atau mengurangi poin untuk ranking FIFA, artinya adalah dalam pengakuan FIFA. Tetap tidak ada Hongwan. Bilang sajalah dia tidak mau main untuk Malaysia. Dia mau didafsarkan sebagai pemain lokal tapi tak minat mau gabung tim nasional. Sama seperti Korbin 2017 dulu. Nama-nama orang putih itu pemain impor tim Harimau Malaya kah? Mereka adalah bagian dari kita. Dan mereka butuh kita sebagai pemain ke-12. Dan kita semua nyanyikan lagu yang sama negaraku. Kita kalah sama-sama dan kita menang sama-sama. Masih asik panggil orang yang sama saja. Tidak ada orang lain kah yang bisa mewakili Malaysia ini lagi? Ada banyak pemain bagus-bagus di setiap negara bagian. Masih muka sama saja. Panggil pemain keturunan yang lain-lain itu? Pertandingan persahabatan kan? Coba dulu. Kapan lagi mau coba? Pertandingan persahabatan ini? Ada poin FIFA untuk AFF boleh coba panggil Kuzain, Kobe dengan Richard. Daptar pemain sama saja. Tidak adakah yang baru yang segar? Itu sajalah yang ada. Mau berharap pemain keturunan baru? Tunggu presiden digantikan orang lain dulu. Tak pergi kemana-mana. Sepertinya pemain banyak yang tak bagus. Inilah skuad Malaysia sekarang. Berharap ada lagi bakat baru dan pemain keturunan. Bila mau cari, jangan tunggu pemain laki tua. Baru kau mau mencari. 17 pemain JDT termasuk cadangan. Itu sajalah daptar sepak bola Malaysia. Sebab di Malaysia ini, segala hal dari A sampai Z akan dipolitikan semua. Ada keterlibatan orang politik tanpa campur tangan politik dalam olahraga mau dapat dana memang susah. Itulah hakikat sebenarnya. Line up bagus. Semoga saja tak ada yang diserang asma. Harus panggil pemain yang fresh. Kapan lagi boleh coba. Ambil yang sedang performa naik sekarang. 50% regular call off. 50% press call up. Insya Allah bisa filter yang tak bisa pakai lagi. Tidak masalah coach mau panggil siapa. Dia pelatih tahulah dia dengan pekerjaannya. Tapi mau tegur sedikit. Mengapa Anda membuat daftar seperti kunjungan sekolah? Bolehkah saya menyarankannya? Saya ingin belajar dari negara-negara maju yang pernah kepiala dunia. Lihat bagaimana dia masuk daftar timnas. Buatlah daftar itu. Dibagi berdasarkan posisinya. Ini timnas kebanggaan kita. Ayo. Bosan. Wajah yang itu-itu saja. Carilah pemain lain. Tak minat mau nonton banyak sekali naturalisasi. Lebih suka nonton pemain lokal main. Naturalisasi cukup 2-3 orang sudah cukup. Ini sudah seperti bukan tim Malaysia. Orang yang sama. Cara main pun sama. Terima kasih telah menonton.